Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kebanggian Malaik, Kalaikullah Hari Widi Yarta, wonton channel HW15 Yang video pembelajaran saya menikah Manggir para siswa Sinau, Bapakan Sesuara Sesuara menikah materi kagam Kelas olah semester asal Lajukimawan Para siswa, saya akan nyemak Wonton presentasi saya menikah Mereka materi kagam kelas Semua semester asal Wonton materi sesuara Mereka menopo, sesuara Menereka pidato Menarik wonton bahasa Indonesia Menereka dipenwastani pidato Nah, saat ini Mereka menerbit wonton materi sesuara Para siswa menganggir langkung rumien Mengertasi bahkan Kompetensi dasar Kompetensi dasar yang kagam Tunggal, agam para siswa menganggir Menelaah teks sesuara Hingga menganggir Menanggapi, menulis Dan menyajikan teks sesuara Mereka menganggir Wonton tugas Wonton geladen Para siswa menganggir Dama teks sesuara Betawi teks pidato Salah jengibun Wonton peta konsep Betawi table of contents Mereka menganggir Para siswa Kedasinawani Parah siswa Kedasinawani Kering bank dan kita dengan terdapat pengertian sesuara kita akan memasuki perangannya sesuara dan kita akan memasuki unsur sesuara dan kita akan menemukan Anda selalu secara makan sesuara dengan kita juga dan kita akan membuat pengertian sesuara dan kita akan membuat sesuara metode sesuara nah ini adalah poin-poin yang menghidati, poin-poin yang penting kembaraan siswa, kelas-kelas semester dasar, materi sesorah salah jengibun, pengertian sesorah nah, pengertian sesorah, sesorah itu pengertian sesorah, ini adalah sesorah ini adalah kado sepidatuh, pengertian bahasa Indonesia, pengertian juga dengan mas Tani tangkap wacono nah, apa itu sesorah ini sesorah ini adalah mengerti pengertian yang sangat jengibun, tiang katah mengerti, berarti mengerti pengertian yang sangat jengibun, tiang katah di depan orang banyak nah, sesorah ini adalah berarti tidak ada yang sangat jengibun, tiang katah ini dan berarti pada pijat atau ternyata atau seorang dari ini adalah terlebih dahulu, tiang katah ini maksud, tiang katah ini yang terlebih dahulu, tetapi tidak perlu berarti di depan orang banyak, orang-orang banyak ini, mereka berjalan dengan orang yang lebih dari 10 orang mereka bisa berpastasi sesorah misalnya ini, perangannya sesorah nah, perangannya sesorah, perangannya bagian-bagian sesorah jadi, urutan pidatum ini harus bunyi, ini harus tinggal ini adalah pembuka, pembuka itu surah sana mengandalkan salam, ulu salam, ternyata ini, Assalamualaikum suju siang, suju nginjang, suju nginjang, suju nginjang dan seorang yang berjalan kacang mbak gakak kakak pada rawu, ternyata ini pun mbak gakakak para tamu undangan, suju nginjang dan seorang yang berjalan dan mengucapkan, seorang yang merosok syukur menghargai kusti sehingga saya berjalan dengan perangannya dari kami bagian yang pertama itu, suara suara itu, suara itu isi pidato isi sesorah, nah perangannya ini terdapat tapi berjalan dengan sesorah bagian yang penting ada juga pidato atau sesorah karena berjalan dengan quisit penting sehingga saya berjalan dengan perbuka, saya berjalan dengan pantai, saya berjalan dengan panutup nah ini bagian ini bagian ini diandara ke waspigati ini sesorah landudutane ini bagian waspigati ini diandara ke kesimpulan untuk ini sesorah menikah saat banjure ngatur rake pangajak marang kepecian banjur dipunpungkasi ngatur rake kaluputan anggone ngatur rake nah dadas adat dipun menahui sesorah menikah ngaku luput utawa ngatur rake kaluputan minta maaf nyewon agungin samudera bangak sami ingat pungkasan mereka dipunpungkasi dening salam panutup nah mereka perangan sesorah saat ini pun wonton unsur sesorah wonton gangsal W plus tunggal H apa? apa? kapan keperiyeh nenghenti? kenapa? nah mereka unsur wonton ing sesorah utawi pidato apa? kedudian apa? yang bakal di cawe sakit kedudian apa? yang bakal diandara ke wonton ing sesorah menikah apa? apa yang ngalami kedudian kasebut? nah jangkipun kapan? kapan kedudian peristiwa utawa prastawa kan diceritake wonton ing sesorah kasebut? kepriyeh kepriyeh kedudian kwi pisane dumadi nah kwi di ceritake utawi diandara ke nenghenti nenghenti uwi berarti papan panggunan kedudian kita mengambungkannya kenapa? 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 merah ka apa? bisa kepedudian kwi dimaddi Nah, mereka secara Jangkipun namanya ancas utawi tujuan ancas utawi tujuan sesorah berarti dan teman-teman yang akan saya tunggu saya akan memiliki pengetahuan untuk hiburan yang akan saya katakan memiliki pengertian atau memiliki pengetahuan memberikan pengetahuan yang akan saya katakan memiliki kabar atau informasi yang berlaku yang akan saya katakan saya akan menyukai pengetahuan atau membujuk supaya mereka akan diandalkan dengan pembicara mereka akan yang sejak sesudah yang akan saya katakan kita bisa menyukai sesudah yang akan saya katakan kita akan menyukai kita akan menyukai kita akan menyukai saya mengertai keadaan bahwa ada yang diri saya bisa menyesuaikan tempat dan suasana saya akan menyukai saya mencukai ketawa jubuh karena sesuatu yang lagi dihadapi nah ini juga tidak terjadi ketika kita berkata, kita berpikir berpikir, berpikir kita berpikir sesuatu kita berpikir, kita berpikir kita berpikir selara karena tujuannya sesuatu ketika kamu ingat tiga, kita berpikir kita berpikir sesuatu yang berjelas sesuatu yang bahwa mereka berpikir mereka berpikir mereka berpikir mereka berpikir atau berbahagia karena sesuatu yang berpikir di acara keseripahan keceripahan saya lelayu jadi, sejujurnya berkaitan suasana atau kondisi yang berada di lingkungan sehingga para siswa, pidata, atau sesuara anggone yang mengucapkan ada kecepatan, jadi ngomongnya cepat-cepat, alon-alon yang penting jelas anggone yang mengucapkan ada kecepat-cepat atau kecepatan, supaya gampang dipahami, disini pidata, atau sesuara wirosa wirosa, yang menikah, wongkan sesuara kudundu, ini rosa mantap dan tetap madep marang pamirsa, dan konsentrasi jadi, tidak pidata, atau sesuara jundredeg kudu, mantap orang kena, inga hingih atau ragu-ragu saya ajungi pun, ingin penggunaan, metode sesuara, metode pidata ini, kamu ingin sekawan tidak akan tunggal metode naskah, nah metode naskah ini yang paling gampil yang paling gampang yaitu metode yang digunakan sesuara resmi yang diwocok langsung makanya para siswa menahui sesuara mengagam metode naskah naskah ini diserat rumien ditulis disini pidata banjur menawai acara menawai panggung ini kantor dipun wawos gari di wocok ini kali ini metode apalan itu naskah kita tidak kita tidak melangkung rumien sama dipun apalakan diapal baru diapal barang usapal munggah panggung terus diapal oke ini yang ketiga ini adalah metode impromptu impromptu langsung tanpa persiapan jadi sifat dadaan nah yang kita menghasilkan ini metode ekstemporan metode ekstemporan ini apa metode ekstemporan yaitu metode sesuara yang menggunakan catatan cili yang dianggap penting jadi kita menggunakan metode ekstemporan yang ditulis untuk inti yang orang usah ditulis kb mereka menggunakan metode sesuara nah mereka melangkung gampil mereka metode kenapa mereka metode naskah hari di waco mencari metode apalan mereka kadang para siswa mencari pengetahuan mencari panggung mereka apalan pun yang mencari kelahan nah ini materi sesuara kagem kelas semula semester kesal saya mencari cekap cekap kemauan sama ke para siswa sakit mencari presentasi powerpoint video pembelajaran tengah nah pulau kintan cekap kemauan matur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemauan 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 Terima kasih.